Nah seperti inilah pemirsa nih Tuh di dalam sana sangat banyak pemirsa nih Tuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa mudah-mudahan pada sehat panjang umur dan banyak rejeki Amin ya Allah Nah pemirsa untuk video ini Sekarang kita akan membahas bagaimana Pemberian patan untuk channel limbata yang sedang berkembang biak Agar indukannya kebagian juga anaknya kebagian Nah untuk pemberian patan karena Sekarang itu sudah makan lumayan ragus pemirsa Tapi untuk pemberian patan saya berikan Blon bomb Nah seperti ini pemberian patan ya pemirsa Nah pemirsa sekarang baby channel limbata ini sudah besar Pergerakan di dalam tank pun sudah lincah Tapi masih tetap bersama dengan indukannya Nah sekarang bagaimana untuk pemberian patan baby channel limbata ini Karena untuk ukuran yang sudah besar kurang lebih 3 cm Kurang lebih 3 cm ini Pemberian patannya harus tetap kita perhatikan Karena ikan ini masih bersatu dengan induknya Sekarang kita amati dulu untuk patan ikan ini Lihat pemirsa ini Nah ini Ini barbar ini Ini betinanya pemirsa Nah sekarang berikan Terus kita amati pemirsa Untuk pakannya Karena apa? Khawatirnya pakannya habis oleh indukannya Karena indukan pun rakus Akhirnya untuk anakan channel limbata Tidak kebagian makan Maka dari itu Untuk pemberian pakan Harus tetap diperhatikan Yaitu Untuk indukannya Harus benar-benar Atau betul-betul kenyang Ini saya berikan bloodworm Alhamdulillah pemirsa Untuk pakan bloodworm ini Karena steril Sampai saat ini Untuk indukan dan babynya pun Sehat-sehat Nah dapat dilihat pemirsa tuh Ini baby channel limbatannya Pemirsa tuh Nah lihat Sudah makan bloodworm Nah Pergerakannya sangat pincah Tuh indukannya pun Terus Memangsa bloodworm Sampai dia kenyang Jadi harus kita perhatikan Anak-anaknya pun harus kebagian Ini indukan jantan dan betina Masih tetap berada di dalam tank Ini pemirsa Nah Ini belum penyang Tuh Nah Makan bloodworm Dia sudah mau Dia sudah beradaptasi Nah Seperti inilah pemirsa Tuh Tuh Pergerakannya sangat pincah dan sangat cepat Pemirsa Nah Jadi untuk ukuran Tiga senti Sampai Atau tiga senti ke atas Pemberian pakan cukup mudah Untuk pemeliharaannya pun sangat gampang Sama hanya dengan cana limbata dewasa Hanya harus kita tetap perhatikan Untuk suhu air Parameter air Beberapa hari yang lalu pun Sudah pernah dikuras Untuk tanknya ini Alhamdulillah ikan sehat Nah Harus diperhatikan seperti ini pemirsa Nah seperti ini Tuh Dia makan Nah ini babynya nih Tuh Tetap kan inukannya Memangsa Akhirnya Beberapa baby Tidak kebagian Makanya harus ditungguin Sampai semua ikan Di dalam tank ini Betul-betul kenyang Pemirsa Ini baru inukan Betinanya Pemirsa yang makan Yang jantannya belum Makanya Kita berikan lagi Agar aman Tuh Ini sudah beberapa kotak pun Masih tetap Tuh Pergerakan Untuk babynya ini Sangat cepat Pemirsa Mohon maaf Ini tanknya sudah kotor lagi Sudah mulai kotor Karena mungkin Ikan di dalam tank ini cukup padat Dengan ketinggian air Kurang lebih 20 cm Ini yang jantannya Masih pemalu Pemirsa Masih berada di dalam Atau lagi sembunyi Tuh Nah lihat Pemirsa untuk betina Sebelum dia Perutnya mengembung Sampai kenyang Terus aja makan Nah karena tanknya seperti ini Belum ada warnanya Pemirsa nih Warnanya baru kuning Seperti ini aja Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat-sehat Dan ukurannya pun Pemirsa tidak rata Untuk ukuran babynya ini Tidak rata Ada yang besar Ada yang kecil Mungkin ada yang kesentet Ada yang tidak Tidak rata Air yang sangat besar Nanti aja Nunggu Agak-agak kemarau Dan benar-benar Kita mencari habitatnya Nah pergerakannya Cukup lincah Pemirsa sekarang Makanya di alam Sulit ditangkap Untuk anakan ini Terkecuali yang dangkal Dan Terpaca kecil Baru mudah Nah Pemirsa seperti ini Dia makan Tuh Nah Ngumpul seperti ini Jadi seperti ini Dia kalau makan Nah ini lukanya Masih lapar Pemirsa Tuh Pada rakus Kalau memakan Brownworm Kebetulan cacing sutra Sulit Disini Pemirsa Aduh Tapi Alhamdulillah lah Yang penting Ikan kenyang Nah seperti inilah Jadi Jika Untuk pemberian pakan Yang sedang berkembang biak Pastikan semua ikan Memakan Atau kenyang Jangan ditakar Sekian-sekian Tapi sampai ikan kenyang Awatir Indukan makan Akan tetapi Anaknya tidak kebahagiaan Kasian juga Nah seperti inilah Pemirsa Tuh Di dalam sana Sangat banyak Pemirsa Tuh Alhamdulillah Nah mungkin sekian Pemirsa Bagaimana Kita cara Memberikan pakan Untuk ikan Sana limbata Yang sedang berkembang biak Atau sedang beranak Seperti ini Kalau saya Mudah-mudahan Bermanfaat Jika ada kritik Mumpun saran Bisa diisi di kolom komentar Pemirsa Jangan lupa Like dan subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih